Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkin rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nimpahan nikmat, anugerah dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya Mudah-mudahan nikmat zahir, Allah sempurna dengan nikmat batin, nikmat dunia Allah sempurna dengan nikmat akhirat, nikmat panjang umur, sehat wal'afiat Allah sempurna dengan nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat akhir Bismillahirrahmanirrahim Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Kita ini gak mungkin bisa menghitung semua nikmatnya Allah Habis umurnya kita, belum habis nikmat Allah, kita hitung Setelah nikmat iman dan Islam, setelah nikmat menjadi umat Nabi Muhammad SAW Maka nikmat yang paling mahal yang Allah berikan kepada kita, nikmat panjang umur Panjang umur walaupun sedetik, walaupun semenit, walaupun sejam, di hari apapun Di malam apapun, di bulan kapanpun kita dikasih panjang umur, itu nikmat yang mahal Wajib untuk kita syukuri Lebih-lebih, jika panjang umur, bukan sembarang panjang umur, tapi panjang umur ketemu dengan bulan-bulan mulia Itu nikmat diatas nikmat Maka wajib kita untuk bersyukur lebih daripada biasanya Karena itulah nikmat diatas nikmat Nikmat bohir itu banyak Nikmat bohir, kalau kita syukuri akan menjadi nikmat batin Contoh lisan Lisan ini nikmat bohir Kalau kita syukuri dengan banyak zikir Maka Nikmat bohir berupa lisan akan menjadi nikmat batin Alabi zikrillahi tatmainnul murab Nikmat dunia ada banyak Nikmat dunia kapan kita syukuri akan menjadi nikmat akhirat Di antaranya apa? Nikmat panjang umur Umurnya kita ini ada habisnya Tapi nilai manfaat dari umurnya kita Tergantung bagaimana kita memanfaatkan umur tersebut Kalau kita dikasih panjang umur, digunakan untuk taat Maka sekalipun kita meninggal dunia, nilai manfaat dari umurnya kita Yang kita gunakan untuk taat ketika kita hidup di atas dunia Sampai akhirat manfaat itu Kalau umurnya Fisiknya ada habisnya Tapi manfaat daripada umurnya Manfaat daripada anggota tubuhnya Kalau dia gunakan untuk taat, gak ada habisnya Ada ceritanya orang mas syurga keluar dari syurga Selamanya dia mendapatkan manfaat dari umurnya Dari anggota tubuhnya Selama dengan syarat dia gunakan untuk ibadah Sementara lagi kita akan masuk di bulan yang mulia bulan Ramadan Umur kita yang paling manfaat ketika Ramadan Anggota tubuh kita paling manfaat ya ketika Ramadan Dengan catatan kalau kita gunakan umur dan anggota tubuh itu untuk ibadah Rasulullah SAW bersabda Ramadhan Sayyidu Syuhur Bulan Ramadan ini Pimpinan kemuliaan semua bulan Tidak ada bulan yang Allah sebut dalam Al-Quran Kecuali hanya Ramadan saja Walaupun sebetulnya bulan-bulan yang lain juga mulia Rajab itu mulia Dulqadah, Dulhijjah, Muharram, Syahbab itu juga mulia Tapi gak Allah sebut nama-namanya dalam Al-Quran Cuma Ramadan tak yang Allah sebut dalam Al-Quran Syahru Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran Di dalam bulan Ramadan Allah takdir Turunnya Al-Quran Al-Quran ini kitab suci yang paling mulia Al-Quran ini adalah mu'jizat Yang paling mulia untuk Nabi yang paling mulia Nabi Muhammad SAW Al-Quran ini adalah kitab suci nya kita Umat yang paling mulia Umat Nabi Muhammad SAW Al-Quran ini kalau kita baca Maka membaca Al-Quran Itu adalah ibadah yang paling mulia Paling afdalnya ibadah umatku Kata Nabi Itu adalah membaca Al-Quran Al-Quran ini turun di malam yang paling mulia Dalam Islam Yaitu malam Laylatul Gader Inna anzalnahu Fi Laylatul Gader Jadi saat itu Malam Laylatul Gader Sekaligus menjadi malam Nuzul Al-Quran Pokoknya gak ada sesuatu apapun Yang berkaitan dengan Al-Quran Kecuali menjadi yang paling mulia Bukan hanya sekedar mulia Rumah yang paling mulia Di muka bumi itu adalah Rumah yang di dalamnya Penghuninya baca Al-Quran Rumah yang di dalamnya Dibaca Al-Quran Akan berpendara Mengeluarkan cahaya Dan menjadi bintang Bagi penduduk langit Sebagaimana kita Kalau melihat ke atas Nengok ke atas Melihat bintang di atas Kalau kita Manusia Melihat bintang Melihat ke atas Indah itu bintang Berpendara Akan cahaya Kalau malaikat Melihat ke bawah Siapa rumahnya Dibaca ke Al-Quran Di dalamnya Maka rumah itu menjadi Bintang-bintang Bagi penduduk langit Para malaikat Pokoknya apapun Yang berkaitan dengan Al-Quran Selalu menjadi yang paling mulia Termasuk bulan Ramadan Bulan diturunkan Al-Quran Menjadi Ramadan Adalah bulan yang paling mulia Dalam bulan Ramadan Ada malam Laylatul Gader Yang mana Fadilah Bagi mereka Yang mendapatkan Rezeki Bisa hidup Bisa taat ibadah Di malam Laylatul Gader Nyalahkan Pahalanya Orang ibadah 24 jam non-stop Selama seribu bulan Laylatul Gader Khairul Min Al-Fishah Bukan sama Bukan sebanding Bukan setara Tapi lebih baik Dibandingkan seribu bulan Kalau ada orang hidup 24 jam non-stop Selama seribu bulan Seribu bulan 83 tahun lebih Non-stop ibadah 24 jam Nggak pakai tidur Nggak pakai istirahat Selama 83 tahun lebih Tentu Banyak pahala yang dia dapat Tapi kalau kita mendapatkan Keberkahan malam Laylatul Gader Maka pahala yang orang berikan kepada kita Lebih daripada pahala yang orang berikan kepada mereka Yang ibadah 83 tahun lebih Non-stop Mana ada orang zaman sekarang 83 tahun Gue belum baca Non-stop ibadah Kita cukup Modal semalam Malam yang dinamakan Dengan Laylatul Gader Kita mendapatkan pahala yang lebih Pahala yang lebih banyak Itu adalah Laylatul Gader ini adalah Jawaban Jawaban daripada Allah Atas permintaannya Nabi Jadi Rasulullah itu begitu tahu Kalau umatnya beliau itu Umatnya Nabi itu Antara 60-70 tahun Umur ini kan modal untuk taat Lah kalau umurnya dikit Berarti modalnya sempit Sementara umat-umat terdahulu Umurnya ratusan tahun Bahkan hampir ribuan tahun Maka kalau umurnya mereka panjang Kesempatan mereka untuk taat Banyak Umurnya umat Nabi Pendek Kesempatan untuk taat Nini Sementara umat Nabi Kita ini semuanya adalah Umat yang paling mulia Maka ada saat itu Rasulullah Memohon kepada Allah Ya Allah Anugerahkan Sesuatu kepada umatku Anugerahkan sesuatu kepada umatku Yang mana Anugerah tersebut Mengalahkan daripada anugerah Umat-umat terdahulu Oke Umat terdahulu dapat umur panjang Umurnya umat Nabi Tidak panjang Tapi ada satu malam Yang ngalahkan Fabilah daripada orang yang ibadah Daripada umat-umat terdahulu Sehingga Al-Imam Al-Haddad Mengatakan dalam kitabnya Naswa'eh Kalau kita Dalam seumur hidup Ngalami Laylatul beder Sepuluh kali aja Misal Umurnya kita Tujuh puluh tahun Mudah-mudahan panjang umur Sebuahnya ya Umur Tujuh puluh tahun Anggap kita balik Mulai umur lima belas Berarti kan Kita punya kesempatan Ketemu Laylatul beder Lima puluh lima kali Kalau kita ngitung Mulai dari setelah balik Anggap dari lima puluh lima kali Itu banyak gagalnya Tapi berhasil Sepuluh kali aja Kita dapat Dari lima puluh lima kali Kesempatan Kita ketemu Ramabon Untuk mendapatkan Laylatul beder Sepuluh kali aja Itu pahalanya Ngalahkan pahalanya Orang yang ibadah 24 jam non-stop Selama seribu tahun Karena seribu bulan Itu 83 tahun Lebih sekian bulan Kalau dikali 10 Seribu tahun Ngalahkan Karena itu Eman-eman Kalau kita ketemu Ramabon Tidak ketemu Laylatul beder Ini ya Karena begitu Mulianya Sampai dirahasiakan Oleh Allah Sampai Besarnya Pahalanya Sampai dirahasiakan Oleh Allah Sama seperti anda Kalau punya emas Berlian Masa ditunjuk-tunjukkan Dirahasiakan Nah Bulan Ramadhan Syahrun azimun Bulan yang agung Bulan yang mulia Bulan yang penuh Berkah Berkahnya umur kita Asal kita ibadah Selama sebulan Ini bulan Ramadhan Itu ngalahkan Berkahnya umur kita Selama sembilan-sembilan Sebelum Ramadhan Kenapa? Karena kita Tidak kuasa Kalau tidak Ramadhan Karena kita Tidak bangun Sebelum subuh Kalau tidak Ramadhan Karena kita Tidak katakan Al-Quran Kalau tidak Ramadhan Karena kita Tidak aktif Di masjid Kalau tidak Ramadhan Orang itu Kadang-kadang Tidak aktif Di masjid Kalau sudah Ramadhan Subuh di masjid Maghrib di masjid Nanti pulang Balik lagi Isyar Terawih Terusang Maleman Subhanallah Banyak diantara kita Yang tidak sedekah Kalau tidak Ramadhan Yang tidak witiran Kalau tidak Ramadhan Yang tidak ibadah Salat sunnah Dengan jumlah rokat Yang banyak 20 rokat Kalau tidak Ramadhan Sehingga nilai umurnya kita Selama Ramadhan Walaupun cuma sebulan Nyalahkan nilai umurnya kita 11 bulan Sebelum Ramadhan Kenapa? Ibadahnya kita Kalau tidak Ramadhan Apa juga? Apa? Tapi kalau sudah Ramadhan Meningkat tidak Itu berkah Syahrun azimun Mubarak Bulan Ramadhan Itu bulan yang agung Bulan yang mulia Bulan yang berkah Di bulan yang mana Selain Ramadhan Kita dapati 10 hari pertamanya Rahmat 10 hari keduanya Adalah ampunan Dan 10 hari terakhir Adalah Jaminan merdeka Dari neraka Dalam kitab Irsyadul Ibad Al-Sheikh Zeynuddin Al-Malibari Mariwayatkan Dauhnya Abdullah bin Abbas Seorang sohabat Abdullah bin Abbas Beliau Mariwayatkan Wallillah Fi kulli laylatin Min layali Ramadhan Indal iftar Alfu alfi atiqin Minanna Allah itu Setiap datang Waktu berbuka Setiap datang Waktu berbuka Setiap maghrib Selama Ramadhan Jutaan manusia Allah merdeka Mereka Dari neraka Wa idha Kana Lailatul Jum'at Tapi kalau sudah Malam Jum'at Secara khusus Dan sepanjang Ramadhan Kita bisa ketemu Malam Jum'at Antara 4-5 kali Bukan Satu malam Jutaan Tapi setiap saat Jutaan Mulai dari maghrib Sampai subuh Kalau sudah Malam Jum'at Mulai dari maghrib Sampai subuh Jutaan Demi jutaan Jutaan Demi jutaan Mereka itu Yang Allah ampuni Yang Allah Merdekakan mereka Daripada Beneraka Sebetulnya Sudah pantas Masuk neraka Seandainya Mereka mati Sebelum Ramadhan Mereka masuk neraka Tapi karena Mereka dikasih panjang umur Ketemu Ramadhan Dan dimanfaatin betul Gudangnya rahmat Ramadhan Gudangnya ampunan Ramadhan Gudangnya pahala Ramadhan Dimanfaatin betul Gak masuk neraka Justru masuk surga Gak masuk neraka Malah masuk surga Pernah diceritakan Ada Seorang pemuda Maaf-maaf Kalau gak Ramadhan Na'udzubillah Tapi kalau sudah Ramadhan Masya Allah Taat Sebelas bulan Gak pernah sholat Kalau sudah Ramadhan Dikodohi sholatnya Kalau sudah Ramadhan Ganti penampilan Ganti sobo Ganti kebiasaan Ibadah Luar biasa Tapi kalau sudah Ramadhan Balik lagi Kuman lagi Bertahun-tahun begitu Sampai ada satu orang Soleh tanya Kamu ini kenapa Kalau gak Ramadhan Na'udzubillah Tapi kalau sudah Ramadhan Masya Allah Maka dia mengatakan Kiai Saya ini Boleh nakal Tapi ya si mikir Gak ngawur Maksudnya Ramadhan itu kan Pintu surga dibuka Pintu neraka ditutup Lama Maksud saya dobrak Pintu neraka Ngotok Masuk neraka Kalau saya masih Neraka Neraka itu gratis Saya gak mau Saya ini nakal Tapi masih takut Sama neraka Makanya kalau sudah Ramadhan Ini waktunya saya tobat Kiainya tanya Kalau gak Ramadhan Kok kumat Itu pertanyaan Yang gak bisa saya jawab Itu Tahu Itu jawabannya apa Kalau jenengan tanya Kenapa Kalau Ramadhan tobat Saya bisa jawab Tapi kalau gak Ramadhan Kok kumat Waduh Saya gak bisa jawab Saya gak bisa Gak bisa jawab Yang mungkin karena nafsu Karena setan Karena kumpulan Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Singkat cerita Pas Ramadhan meninggal Ini anak muda Pas Ramadhan meninggal Pas gak sholat Gak meninggal Pas sholat Meninggal Pas gak pernah ke masjid Gak meninggal Pas ke masjid Meninggal Pas gak puasa Gak meninggal Pas puasa Meninggal Pas maksiat Gak meninggal Pas tobat Meninggal Kiainya Bingung Kok enak Huznul Khotimah Kok enak Saya kita Terus Gak mati-mati Kalau Ramadhan Orang itu Kalau suhul khotimah Kok enak Sampai akhirnya Ulama yang sholat Ini mimpi Allah perlihatin Keadaannya Anak muda itu Dalam kuburnya Dia mendapatkan Kenikmahan surga Duduk Di atas singgah sana Bertatakan Intan berlihat Pakai mahkota Yang terbuat Dari nur Dari cahaya Dan sebagainya Ditanya Kamu Dengan sebab apa Mendapati Kemuliaan Dari Allah Di alam kuburnya ini Kamu bisa Usul Khotimah ini Karena sebab apa Ya ini Allah Saya senang ketemu Ramadhan Dan saya Hormati Itu Ramadhan Senang ketemu Ramadhan Itu gak gampang Gak gampang Kalau status Gampang Kalau Spanduk Slogan Gampang Senang ketemu Ramadhan Marhabat Bikaya Ramadhan Selamat datang Ketemu yang mulia Spanduk Status Slogan Gampang Tapi senang ketemu Ramadhan Amal hati Hati Bermutusan Ketemu Ramadhan Contoh Contoh sederhana Orang yang ngaku Senangnya ketemu Ramadhan Senang Saya ini ketemu Ramadhan Saya senang Saya mau tanya Senang kalau senang Ketemu Ramadhan Milih mana Ramadhan Desu apa Lusaha Kacau jawab Senang 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 Ramadhan Senang mana Lebaran Desu apa Lusaha Desu Inilah Kalau orang Senang ketemu Ramadhan Cuma sekedar Slogan Spanduk Atau status Bukan itu Yang menentukan Orang itu Senang ketemu Ramadhan Amal batin Senang Bahagia Ketemu Ramadhan Amal batin Kalau dengar Cerita pemuda Tadi tuh ya Kalau sudah Enggak Ramadhan Masih ya Tapi kalau sudah Ramadhan Kadang-kadang Ada orang Tanya Bisa saya Piru gak Itu Kalau Ramadhan Tapi nanti Kalau dikasih panjang Umur Lewat Ramadhan Saya Masihat Nanti Kita mau Ramadhan Lagi Saya Topat Lagi Itu Cerita Tadi Jawaban Saya Monggo Jangan Mati Tapi Kalau Nasibnya Beda Jangan Tanya Saya Itu Kan Nasibnya Kapan Toba Mati Kalau Masih Dengan Masihat Mati Jangan Tanya Saya Umur Itu Anak Muda Tidak Tidak Tau Kalau Umurnya Dia Bakal Habis Ramadhan Tidak Tau Sama Kita Siapa Yang Tau Umurnya Kita Habis Kapan Bukan Dalam Kendalinya Kita Umur Dalam Kendalinya Allah Kalau Jenengan Mau Niru Kalau Nasibnya Beda Jangan Merasa Orang Itu Kepingin Khususul Khotimah Bukan Niru Jeleknya Niru Baiknya Kepingin Kalau Sudah Ramadhan Dihormati Ramadhan Tau Tau Ramadhan Senang Ini Tidak Baru Cocok Kalau Kepingin Khususul Khotimah 11 bulan Saya Masyiat Nanti Ramadhan Saya Tau 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 Kepingin Khususul Khotimah Tapi Yang Ditiru Jeleknya Bukan Begitu Kalau Nasibnya Beda Jangan Salahkan Siapa Siapa Kecuali Salahkan Diri Kita Sendiri Gak Ada Bulan Bulan Ramadhan Itu Bulan Ditambah Rezeki Oleh Allah Subhanahu Wa Tau Jadi Jangan Ragu Jangan Kawatir Kapanpun Selagi Kita Bernafas Ditambah Rezekinya Oleh Apalagi Di Bulan Dimana Di Saat Itu Kita Dituntut Untuk Banyak Ibadah Allah Tidak Melantarkan Rezekinya Kita Ketika Di Bulan Bulan Yang Lain Selain Ramadhan Kita Dituntut Ibadah Yang Mana Ibadah Rezeki Apalagi Di Bulan Ramadhan Yang Kita Diminta Untuk Tambah Ibadah Maka Allah Akan Tambah Rezekinya Karena Allah Minta Waktunya Kita Yang Diluar Ramadhan Kita Tidak Baca Quran Ramadhan Hatam Quran Sehingga Banyak Tersita Waktunya Itu Baca Quran Jangan Khawatir Rezekinya Saya Tambah Kalau Ramadhan Tidak Kita Sholat 20 Ramadhan 20 Tersita Waktunya Kita Jangan Khawatir Allah Tambah Rezekinya Kalau Tidak Ramadhan Tidak Pernah Puasa Lemus Tenang Allah Tambah Rezekinya Jangan Khawatir Yang Bikin Rezeki Macet Bukan Dari Allah Ketidakyakinan Keraguan Itu Buat Rezekinya Macet Suggesti Dhan Kalau Kita Yakin Percaya Hosnub Positive Thinking Bahwa Allah Akan Tambah Rezekinya Kita Tambah Tapi Kalau Enggak Kita Ragu Ya Setiap Segala Sesuatu Setiap Perbuatan Ada Potensi Ada Resiko Hosnub Ada Potensi Suub Kepada Allah Ada Resiko Orang Dulu Punya Dua Tagungan Punya Dua Celengah Ada Tagungan Mingguan Ada Tagungan Tahunan Tagungan Mingguan Mulai Dari Sabtu Sampai Kemis Nabung Jumat Tutup Tukunya Kenapa Mulai Subuh Sampai Maghrib Hari Jumat Fokus Tabungan Mingguan Dibuka Setiap Jumat Pagi Diberikan Kepada Anak Istrinya Untuk Nafkah Karena Tutup Tukunya Kalau Tahunan Mulai Dari Sya'wal Sampai Sya'ban Nabung Kalau Sudah Datang Ramadan Malam Pertama Bulan Ramadan Malam Terawet Dibuka Jaringan Dikasih Nafkah Istrinya Dan Anak Selama Sebulan Kenapa Tukunya Sebulan Tutup Kalau Kita Ramabun Kulaan Malah Ini Tidak Tutup Saya Tahun 2007 2008 Mondo Kurang Lebih 2008 Kalau Tidak Sala Waktu Mondo Di Pasuluan Singkat Cerita Ada Orang Meninggal Mau Dikubur Ada Orang Meninggal Mau Dikubur Sayin Dari Bangsa Al-Hadad Mau Dikubur Tukang Gali Gubur Ini Ngeduk Gali Guburan Rupanya Kemepetan Gitu Sama Guburan Di Sebelahnya Akhirnya Tersingkap Terbuka Sebagian Daripada Apa Namanya Kain kafan Bagian Punggungnya Tapi Tidak Sampai Robek Atau Rusak Ketok Kemepetan Kaget Tukang Gali Gubur Kenapa Ini Jenazah Sudah Puluhan Tahun Meninggal Tapi Kain Kafannya Jangan Lagi Jasad Kain Kafannya Utuh Jangan Rusak Bolong Sue Enggak Cuman Kotor Yang Kalau Pakai Tangan Bersiru Padahal Dikubur Di bawah Minimal Basah Ini Enggak Kotor Kering Kering Kayak Baru Dikubur Kapan Kebetulan Yang Meninggal Jenazah Yang Baru Ini Kerabatnya Taruh Disitu Sudah Selesai Guru Saya Habib Taufik Ngasih Ceramah Karena Dapat Ngeliat Sendiri Bahwa Jenazah Yang Putu Disampaikan Tau gak Salah satu Amalnya Almarhum Ini Yang Meninggal Keluang Tahun Yang Lalu Yang Jasad Untuk Kita Saksikan Sekarang Apa Amalnya Amalnya Itu Salah Satunya Kalau Sudah Romadol Masjid Jadi Rumah Pertama Tidak Pulang Kecuali Bukong Itungan Menitang Sahur Itungan Menitang Jadi Pulang Ke rumah Dalam 24 jam Itu Tidak Sampai Setelah Jam Selebihnya Masjid Kata Quran Beliau Punya Tuku Kalau Sudah Ramadol Tutup Fokus Konsentrasi Ibadah Semua Makh Nabung Setahun Bari Dibuka Untuk Nafkah Istinya Termasuk Pegawainya Kan Pegawainya Tidak Kerja Selama Sebulan Punya anak Punya istri Masjid Masjid Kerja Orang 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 Itu Kalau Senang Ketemu Ramadol Dalam Hadith Yang Lain Rasulullah Bersabda Apa Namanya Kata Kata Nabi Seandainya Umatku Ini Tahu Betapa Beruntungnya Mereka Hidup Di Bulan Ramadol Betapa Barokah Hanya Umur Mereka Hidup Di Bulan Ramadol Ini Secara Mereka Berharap Setahun Penuh Ramadol Oke Ramadol Nya Nggak Mungkin Setahun Penuh Tapi Cara Hidupnya Bisa Kita Buat Setahun Penuh Kuasa Nggak Nunggu Ramadol Bangun Sebulum Subur Nggak Nunggu Ramadol Rajin Sedekah Nggak Nunggu Ramadol Baca Quran Nggak Nunggu Ramadol Itu Bisa Ramadol Nggak Mungkin Setahun Sekali Tapi Cara Hidupnya Bisa Jangan Sampai Kita Nyembah Ramadol Tapi Nggak Nyembah Ramadol Banyak Orang Sekarang Nyembah Ramadol Kenapa Nggak Ibadah Kalau Ramadol Al-Quran Nggak Dibaca Masjid Nggak Dimasuki Hartanya Nggak Disedekah Perutnya Nggak Dilapar Kerongkongannya Nggak Dihaus Kalau Ramadol Nggak Pernah Bangun Sebelum Subuh Kalau Nggak Ramadol Nggak 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 Dalam Keadaan Sakitnya Dalam Keadaan Sehat Dalam Keadaan Di Kota Atau Musafir Bahkan Dalam Keadaan Jihad Taruhan Nggak Pernah Nggak Nggak Barang Sekalipun Itu Ramadol Nggak Mungkin Jadi Setahun Tetap Sebulan Setahun Sekali Tapi Cara Hidupnya Ini Kita Tingkatkan Cara Hidupnya Ini Yang Kita Tingkatkan Kalau Seandainya Umatku Ini Tahu Betapa Beruntung Mereka Hidup Di Bulan Ramadol Mereka Berharap Setahun Penuh Ramadol Coba Bayangkan Setahun Penuh Ramadol Setiap Hari Puasa Setiap Hari Bangun Setiap Hari Menikmati Kesederhanaan Orang Kalau Nggak Ramadol Makan Siang Tahu Tempe Sambal Kecap Kadang Nguri Kurang Belan Belanja Tahu Tempe Lampau Sederhana Tahu Tempe Sambal Kecap Puasa Kapan Buka Sambal Kecap Tahu Tempe Nikmat Kenapa Karena Puasa Nabi Mengatakan Liso In Farhat Bagi Orang Yang Puasa Itu Punya Dua Kebahagiaan Kapan Yang Pertama Farhatun Inda Fitri Bahagia Ketika Buka Puasa Kebahagiaan Ketika Dia Masuk Berjumpa Dengan Allah Tuhan Kebahagiaan Ketika Berbuka Didapati Karena Dia Puasa Di Siang Harinya Kita Puasa Di Siang Sampai Maghrib Waktunya Buka Tahu Tempe Sama Sambal Kecap Ada Keropo Sekarang Laper Tapi bayangkan Ada orang Pura Pura Puasa Munafik Bohong Penipu Dan Seterusnya Jadi Yang bikin Nikmat Orang Itu Buka Puasa Karena Puasanya Kapan Enggak Puasa Enggak Nikmat Ketika Berbuka Orang Senang Ketika Berbuka Ada Tiga Keadaan Orang Senang Ketika Berbuka Ada Tiga Keadaan Kata Ulama Yang Pertama Senang Ketika Datangnya Waktu Maghrib Kenapa Buka Berarti Yang Dia Tujuh Cuma Makan Minuman Ada Tingkatan Lebih Hebat Senang Datang Ketika Alhamdulillah Ibadah Saya Lancar Saya Enggak Dikasih Sakit Kalau Sakit Batal Kalau Batal Nanti Sorok Saya Enggak Dikasih Semaput Semaput Bisa Membatalkan Puasa Walaupun Enggak Mutlak Pembahasan Ada Pembahasanya Apakah Pingsan Itu Membatalkan Puasa Ada Pembahasannya Tapi Ada Resiko Membatalkan Puasa Jelas Enggak Perempuan Enggak Dikasih Maaf Menstruasi Coba Menstruasi Kapton Posok Jam Lima Suri Men Harus Kodok Dikasih Lancar Ini tingkatan Kedua Kalau tingkatan Yang tadi Tingkatan Paling rendah Alhamdulillah Maghrib Mangan Tingkatan Diatasnya Alhamdulillah Maghrib Lancar Enggak Sakit Enggak Ada halangan Lancar Tingkatan Ketiga Alhamdulillah Maghrib Kenapa Insyaallah Diterima Ibadahnya Saya Lu kok bisa Saya mulai Subuh Sampai Maghrib Puasa Mata Saya Puasa Telinga Saya Puasa Lisan Saya Ini tingkatan Paling Afdol Gak Tau Kita ini Golongan Yang mana Kalau buka Puasa Orang Yang puasa Ada tiga Tingkatan Juga Ada yang Namanya Puasa Umum Puasanya Awam Gimana Pokoknya Laper Pokoknya Haus Pokoknya Sah Diterima Enggak Diterima Urusan Lain Padahal Nabi Sudah Sudah Jelas Mengatakan Berapa Banyak Orang Puasa Tapi Enggak Dapat Apa-apa Dari Puasanya Kecuali Sekitar Laper Dan Haus Drogmat Enggak Dapat Ampunan Enggak Dapat Merdekat Drakat Juga Enggak Dapat Surga Enggak 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 Cuma Pengalaman Lapar Pengalaman Haus Kenapa Mata Enggak Ikut Kuasa Mulut Enggak Ikut Kuasa Dan seterusnya Ini Kuasanya Awal Nah Biasanya Orang Seperti Ini Kapan Buko Senengnya Mangan Waktunya Buko Waktunya Makan Kita Ini Ramadan Ramadan Ini Apa yang Halal Bisa Kita Haramkan Makan Minum Maaf Hubungan Suami Istri Halal Sebetulnya Tapi Bisa Kita Haramkan Kenapa Kita Tidak Bisa Mengharamkan Apa yang Memang Sejatinya Haram Rasanya Orang Berbohong Memandang Pandangan Yang Haram Rasulullah Berzabda Barang Siapa Yang Tidak Meninggalkan Ucapan Yang Buruk Dan Perlakuan Yang Buruk Perbuatan Buruk Maka Allah Tidak Ada Hajat Dia Lapar Dia Haus Dia Puasa Tidak Ada Yang Mau cari Bukan Itu Laalakum Tetapun Itu yang Mau cari Peningkatan Ketakuan Orang dari Surabaya Ke Madura Lewat Jembatan Yang namanya Surah Madu Dimana-mana Orang tidak pernah Menganggap Surah Madu Adalah Sebagai Tujuan Tujuannya Adalah Madura Maka Maka Ketahuilah Yang Namanya Lapar Dan Haus Itu Bukan Tujuan Itu Hanya Sarana Untuk Laalakum Tetapun Ketakuan Itu Adalah Tujuan Nah Kalau Kita Nanggap Pokok Inluwe Pokok Ingelak Kita Jadikan Sebagai Tujuan Kita Nggak Sampai Ke Tujuan Yang betul Apa Ketakuan Banyak Orang Sekarang Seperti Nggak Mangan Seperti Nggak Ngumbi Yang Penting Saya Jauh Jauhan Sama Suami Jauh Jauh Jauhan Sama Istri Subusan Maghrib Ya Kalau Itu Dijari Ketujuan Ya Dia Nggak Menjadi Orang Yang Meningkat Ketakuan Kenapa Jembatan Jadikan Ketujuan Jembatan Jadikan Ketujuan Bukan Begitu Bukan Begitu Wannabab Syahwat Pandangan Dengan Pandangan Syahwat Ada Tingkatan Yang Berikutnya Apa Itu Bukan Cuman Nahan Matanya Dijaga Mulut Dijaga Semuanya Tingkatan Ketiga Bukan Hanya Anggota Tubuh Tapi Urusan Batin Ini Paling Tingkat Urusan Batin Dijaga Pikirannya Hatinya Dijaga Selain Untos Menop Nggak Urusan Dunia Sudah Ini Terbaik Diantara Yang Terbaik Puasanya Yang Terbaik Diantara Mereka Yang Terbaik Apa Itu Hati Dan Pikiran Juga Puasa Nggak Urusan Sama Dunia Fokus Ibadah Masjid Sholat Puasa Tangun Sebelum Subuh Etika Al-Quran Urusan Dunia Perai Libur Kalau Seandainya Umatku Ini tahu Betul Beruntungnya Mereka Hidup Di bulan Ramadan Mereka 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 Meninggal Dunia Berapa Banyak Orang Yang kita Kenal Rejem Mereka Tahun Lalu Rejem Terakhir Syakban Mereka Tahun Lalu Syakban Terakhir Ramadhan Mereka Tau Ramadhan Terakhir Kita Mesti Dikasih Kesempatan Mereka Meninggal Dunia Kalau Dikasih Kesempatan Hidup Walaupun Sehari Mereka Hidup Mereka 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 kalau tidak taat di bulan Ramadhan, mereka merasakan real sekarang, nyata sekarang tapi kan tidak mungkin mereka sudah meninggal dibangkitkan lagi, kita ini masih dikasih kesempatan dalam Tosman Wata tidak berdata kemungkinan, termasuk saya ini mungkin, kemarin itu rajib terakhirnya kita mungkin, ini syabah syabah terakhirnya kita mungkin, kalau besok dikasih panjang umur ketemu Ramadhan, itu Ramadhan terakhirnya kita, maka kalau memang itu Ramadhan, Ramadhan terakhirnya kita jadi Ramadhan terindah seumur hidupnya kita anggap aja ada Ramadhan besok Ramadhan terakhir dalam seumur hidupnya kita, maka jadi itu adalah Ramadhan yang paling berkesan Ramadhan yang paling indah kemudian Abdullah ibn Abbas juga mengatakan kalau sudah kalau sudah masuk malam terakhir bulan Ramadhan malam takbiran maka Allah perintah Malaikat itu ngitung mulai dari awal Ramadhan sampai akhir Ramadhan malam pertama sampai malam takbiran berat-berat banyak manusia Allah merdekakan dari ibn Raka lapor Malaikat sekian banyak ya Allah maka di malam itu juga Allah merdekakan dengan jumlah yang sama mereka semuanya merdeka dari ibn Raka merdeka daripada ibn Raka intinya begini kita di banyak minta tapi banyak lupa banyak minta kapan dikasih banyak kufur minta panjang umur panjang umur bukan sembarang panjang umur minta panjang umur ketemu Ramadhan tapi kapan ketemu Ramadhan geletek semuanya ya harta ma'al-qur'an yang gak terawah wintirnya bolong puasanya tetap terpaksa minta panjang umur ketemu Ramadhan tapi puasanya terpaksa ini maksudnya apa tapi ketemu Ramadhan masuk subia gratis gitu sih minta panjang umur kita disapa yang gak mau bikin panjang umur ketemu Ramadhan semuanya tapi jauh kareksi diri adakah sisi kemunafikan dalam diri kita apa ya itu minta panjang umur ketemu Ramadhan tapi semuanya puasanya sahur enak sahur kemakan oke padahal sunnah terus kak sahur muntang-muntang terus kuat sudah teradaptasi mungkin hari ke-11 hari ke-11 terus kak sahur manis kenapa terus kuat bukan masalah kuat siapa ngetik kuat daripada nabi nabi sahur minimal kurma air putih yang penting adalah kita jalankin sunnah nabi yang penting kita kandung sebelum subuh gitu seharusnya minta panjang umur ketemu Ramadhan Al-Quran gak hata terawih bentir kolong-kolong puasa terpaksa apa ini kan ada sisi kemunafikan dalam diri kita masing-masing ini yang perlu dikoreksi setiap tahunnya ini yang perlu dikoreksi setiap tahunnya jangan sampai kita ketemu Ramadhan kualitas Ramadhan kita tambah tahun tambah jelek tambah jelek tambah jelek padahal permintaannya sama apa itu minta ketemu Ramadhan lagi minta ketemu Ramadhan dikasih sama waktu itu bukan dikasih dikasih tapi mana ada seorang majusi ada seorang majusi hidup di wilayah muslim majusi ini penyembah api hidup di wilayah muslim kemudian dia punya anak itu siang hari Ramadhan makan di luar rumah itu pulang dimana kamu ini gak sopan sudah tahu tetangga kita ini banyak yang muslim mereka sedang puasa semuanya kok kamu makan sampai keluar rumah dan mereka lagi puasa melihat kamu makan dan mereka tak boleh makan saat itu gimana gimana singkat cerita meninggal si majusi ini meninggal si kafir ini ada ulama yang soleh mimpi ketemu dia dalam kubur mendapatkan nikmat dari Allah ditanya lah kamu kan majusi yang kamu tahu tapi beberapa hari sebelum saya meninggal saya dapat hidayah sampai saya akhirnya masuk ke dalam bagian Islam dan di alam kubur saya dikasih kabar oleh Allah kenapa kamu kenapa saya ya Allah engkau memberikan hidayah untuk masuk agama Islam di akhir-akhir umur sekian tahun aku kufur kepadamu ya aku gak iman kepadamu gak nyembah kepadamu gak sujud kepadamu tapi di akhir umur justru kau berikan aku keselamatan masuk ke Islam dapat hidayah apa sebabnya kamu boleh lupa tapi aku gak pernah lupa apa itu kamu pernah memarahi anakmu gara-gara dia gak hormat sama Ramadan maka siapa orang yang hormat kepada Ramadan misalnya aku anugerahkan kepada dia kenikmatan dunia akhirnya masuk Islam yang kafir hormat sama Ramadan masuk Islam eh ada orang sekarang slogan ya hormati yang tidak puasa ini gimana maksudnya misalnya oke puasa gak puasanya seseorang itu urusan dia sama Tuhan walaupun sebetulnya ini juga gak betul ucapan seperti ini kenapa lah kalau puasanya orang puasa gak puasanya orang yang panggung jawabnya mereka sendiri sendiri ketika